Al-Fatihah Pada kajian fikir kepemimpinan pagi hari ini, saya akan menyampaikan dua firman Allah yang dari dua firman Allah tersebut, kita banyak menemukan dibalik yang tersurat, banyak yang tersirat untuk dapat kita pelajari semuanya. Dan terutama firman Allah yang terkait dengan surat asofat yang berbicara tentang idul kurban. Berbicara tentang sesuatu yang tersirat dibalik yang tersirat, saya akan menyampaikan dua firman Allah yaitu surat al-kahfi dan surat asofat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Mengawali dari pembicaraan ini, perlu kami sampaikan bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang bergelut di dunia ilmu pengetahuan. Perlu kita garisbawai bahwa ilmu yang kita capai sampai pada hari ini, Meskipun Bapak dan Ibu telah mendapat gelar profesor, doktor, dan kuliah di mana-mana, atau sehebat apapun ilmu kita, yang perlu kita garisbawai bahwa ilmu kita itu masih belum pinal. Di atas langit masih ada langit. Baik ilmuwan sarjana ilmu pengetahuan umum atau sarjana agama, ilmu syari atau goyiru syari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita semua, apalagi kita, seorang yang namanya Musa saja, orang yang diutus oleh Allah sebagai seorang Rasul, ilmu yang beliau miliki, masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang perlu harus dia cari lagi. Mari kita coba memperhatikan bagaimana pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pada suatu hari Nabi Musa bertemu dengan Khidir. Dari pertemuan tersebut, Nabi Musa berkeinginan untuk bisa bepergian bersama Nabi Khidir agar dia bisa mendapatkan satu ilmu yang dapat berguna di kemudian hari. Nabi Khidir mengizinkan kepada beliau, namun ada satu permintaan Khidir kepada Musa, bahwa Nabi Musa ketika mengikuti perjalanannya Khidir, syaratnya harus bisa bersabar terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dari sini kemudian Nabi Khidir berkata kepada Musa, bagaimana kamu bisa bersabar terhadap sesuatu yang belum kamu ketahui. Ini yang perlu kita garisbawahi, bahwa Nabi Khidir tahu, Nabi Musa tidak tahu ilmu ini, meskipun dia seorang rosul. Maka dia berkata, bagaimana kamu bisa mengetahap, bisa bersabar terhadap sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Nabi Musa menjawab, Insya Allah, saya orang yang sabar. Sabar itu artinya dapat menerima atau menahan diri dari apa yang tidak dia sukai. Itu pengertian gampang tentang sabar. Dalam sebuah perjalanan yang pertama yang perlu kita kita garisbawahi, kita catat bahwa dalam perjalanan pertama Khidir melubangi perahu yang ditumpangi mereka bersama. Ahorok Taha, kenapa kamu melubangi kapal yang ditumpangi? Bukan apakah nanti kita tidak tenggelam? Di sini pertanyaannya Musa kepada Khidir. Dalam pengertian logika manusia, bahwa kalau kapal itu dilubangi dan pasti akan tenggelam menjadi bencana mereka dan itu bukan miliknya dia, kenapa dia harus merusak. Musa dalam pikiran sehatnya benar, tapi tadi sudah saya katakan, bagaimana kamu bisa bersabar terhadap sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Tadi saya sampaikan bahwa suatu peristiwa itu dibalik yang tersurat, ada yang tersirat, terkandung makna yang kadang manusia tidak bisa mengetahui. Itulah yang terjadi antara Khidir dan Musa. Peristiwa yang kedua adalah membunuh anak yang masih muda, yang masih belia, dan dia adalah putra seorang yang alim. Anaknya Wong Alim, Kiai, tiba-tiba dibunuh oleh Nabi Khidir. Di sini pertanyaannya Musa, kamu mengapa membunuh seorang anak yang tidak berdosa? Perbuatan membunuh secara sara'i adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Lagi-lagi di sini Nabi Musa tidak bisa bersabar dalam melihat sebuah kenyataan dari apa yang terjadi di mata dia. Sebuah pembunuhan yang menurut dia, pembunuhan itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan secara sara'i. Peristiwa yang ketiga, yaitu memperbaiki dinding yang dimiliki dinding rumah dari dua orang anak yatim, dan rumah itu hampir roboh. Dan Nabi Musa bertanya, setelah rumah itu jadi dengan baik, kenapa kamu tidak meminta kepadanya upah, sedangkan kamu telah banyak mengeluarkan biaya untuk memperbaiki rumah. layaknya orang yang berbuat sesuatu, sesuatu itu besar, yaitu memperbaiki rumah yang akan roboh. Tapi Khidir tidak meminta satu apapun, dan dia kemudian tinggalkan kedua anak. ditanya pertanyaan Musa seperti itu. Di sini kita melihat bahwa ada dalam kehidupan masa lalu sesuatu yang tersurat, ada yang tersirat, yang di mana manusia itu tidak mengetahui apa yang tersirat dari apa yang telah terjadi. Mungkin pada diri kita banyak hal yang kita temukan, sesuatu yang tersirat, tidak menemukan yang tersirat, yang dia temukan hanyalah yang tersurat. Bapak dan Ibu sekalian, karena itu pula lah di dalam agama Islam, kita belajar sebuah akidah namanya Kodok dan Kodar. Kita belajar apa yang disebut dengan Suudhon dan Husnudhon. Bahasa Suudhon dan Husnudhon ini memang sudah melekat dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kalau kita menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan, orang akan berkata diambil hikmahnya saja. Tapi kita berkata demikian tidak dengan penuh pemahaman dan kesadaran terhadap apa-apa yang pernah dulu terjadi. Pada saat selesai peristiwa yang ketiga itulah, kemudian Nabi Khidir mengatakan, Kola hadha firoku baini wabainaka sa'unab biuka dita'wili ma'alam tastati' alaihi sobron. Ini adalah sebuah perpisahan antara saya dan kamu dan saya akan menjelaskan dan menafsirkan tentang sesuatu yang kamu tidak bisa bersabar. Dari situlah, kemudian Nabi Khidir menjelaskan satu persatu peristiwa yang tadi terjadi. Dan saya tidak akan menjelaskan hal ini karena panjenengan semuanya telah mendapatkan ilmu ini sejak lama. Apabila membaca surat kahfi dan tafsirnya. Yang perlu kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi 86 وَمَا فَأَلْتُهُ عَمْرِي لَلِكَ تَعْوِلُ مَا لَمْ تَسْتَتِيْ عَلَيْهِ صَبْرًا Bahwa apa yang dikerjakan oleh Nabi Khidir dalam hal ini bukanlah keinginan dia itu merupakan perintah Allah yang diperintahkan kepada Khidir yang itu semuanya di luar pengetahuan Nabi Musa alaihi salam. Itulah kehidupan-kehidupan yang pernah terjadi di dalam Al-Quran yang itu semuanya perlu kita renungi, perlu kita ambil pelajaran dengan sebaik-baiknya. Terutama jika kita menemukan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, tidak mengembirakan pada diri kita, maka kita harus menerimanya dengan sebaik-baiknya. Bahkan sesungguhnya Nabi Muhammad telah mengajari kepada kita dalam doa kunut kunut itu terjadi pada saat terjadi bencana besar yang membuat umat Islam mati karena ada satu bencana. Maka di saat ada sebuah bencana-bencana itu ada bahasa agama yang harus ditanamkan kepada kita sebagai orang yang memahami kodok dan kodar, memahami Allahumma likul mulki Rabbana falakal hamdu alama kodoid segala apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita maka saat kita mendapatkan apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita lakal hamdu kita hanya bisa harus mengatakan alhamdulillah alama kodoid bahwa Allah tidak akan mungkin membuat hamba-hambanya itu celaka. Khidir itu adalah seorang Nabi dan Rasul Allah yang sering banyak dibicarakan oleh para ulama, para kiai yang itu misterius sekali dan banyak orang yang bercerita tentang Khidir. Izinkan saya sebagai pengetahuan tentang Khidir, saya akan cerita dari apa yang saya baca dari tulisan Kiai Mustafa Bisri Rembang. Dari tulisan Kiai Bisri Mustafa Rembang itu diberi judul Amplop Coklat. Amplop Coklat. Beliau seorang da'i yang mengisi pengajian di mana-mana. Pada suatu hari dia mengisi di satu wilayah Jawa Timur, saya lupa wilayahnya Bojonegoro atau apa. Selesai ngaji, rampung, berjabatan tangan, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang yang gagah, berbaju hitam, bermuka bersih, memberi Amplop kepada beliau. Amplop itu berwarna coklat. Dia tidak ingin mengecewakan orang yang memberi. Amplop itu diterima. Kemudian mengisi lagi di suatu wilayah juga di Jawa Timur, di lain tempat yang berjauhan. Selesai ngaji, orang yang berbaju hitam tersebut datang menemuinya beliau dan membawa Amplop Coklat. Kemudian mengisi di Jawa Barat, di Jawa Tengah, berakhir juga ketemu dengan orang itu yang memberi Amplop Coklat. Terakhir, dia mengisi di Sumatera. Pada saat mengisi beliau di Sumatera, orang itu juga datang dalam pikirannya, kok saya di mana mengisi pengadian, dia selalu datang? Dan dari mana dia bisa mengetahui kehadiran saya di tempat ini? dan dia memberinya juga Amplop Coklat. Beliau itu kalau habis mengisi pengajian dapat Amplop, dia tidak pernah melihat membuka isi Amplop. Dia takut tentang hal-hal yang bersifat keduniaan, takut Toma, takut ini. Amplop diberikan kepada istrinya. namun ada sesuatu yang membuat beliau itu penasaran tentang Amplop Coklat. Tiba-tiba bertanya kepada nyonyahnya, Bu, apa Ibu menemukan Amplop Coklat? Ibunya kaget. Loh, kenapa dia ini kok tanya tentang Amplop Coklat? Coba dicarikan saya Amplop yang berwarna Coklat. Amplop dan ternyata Ibu itu pernah membuka Amplop satu Amplop Coklat. Isi Amplop Coklat itu isinya 250 ribu dan uangnya bagus-bagus. Uangnya bagus-bagus. Iman-iman akhirnya dimasukkan lagi, enggak diambil. Terus Amplop-amplop itu dibukai. Setiap Amplop yang dibuka selalu ada pesan dari firman Allah antara lain Isinya ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Mustafa Bisri. Kenapa dia menyampaikan kepada saya baru hari ini tidak sebelumnya menyampaikan. Ketika Amplop terakhir dia buka, dia penasaran siapa yang membawa, memberi Amplop ini. Dan ketika Amplop terakhir itu dibuka, Amplop yang ada di almari itu dalam buku itu dikatakan berhampuran, beterbangan semua Amplop. Begitu dibuka, Amplop itu isinya rongato seket ditandatangani oleh Hidhir. Ditandatangani oleh Hidhir. Dia bilang ini Nabi Hidhir. Ini mesti Hidhir. Kemana pun dia ada, pergi dia ada memberi Amplop itu. Ini mesti Hidhir Nabi Allah. Nah, banyak sekali orang Kiai-Kiai yang bersih, Kiai-Kiai yang soleh, selalu berbicara tentang itu. Ada dalam sebuah pengajian, tiba-tiba ada orang datang, kemudian digandeng, setelah itu dia pulang. Orang-orang setelah selesai pengajian, kamu tahu siapa dia? Kata dia, kata Kiai itu, dia adalah Hidhir. Misterius sekali. Apa yang misterius tentang Hidhir itu? Ya, seperti itu banyak orang yang menemukan orang sosok manusianya dan berbicara kepada orang-orang tersebut dan menemui kepada orang-orang yang orang-orang tertentu. Ini Hidhir di masa Musa sudah misterius. Di saat ini masih ada orang-orang yang ditemui oleh Nabi itu. Apa benar, apa tidak, saya tidak tahu apa itu setan, apa itu Hidhir atau apa. Tapi ceritanya pada umumnya orang menyampaikan seperti itu. Hidhir manusia yang amat misterius. dan saya waktu kecil bapak saya selalu ngomong itu, kue pengen ketemu Nabi Hidhir poso petang puluh dino solat tahajud nong pinggir kali. Nganggu gitu, itu orang-orang dulu itu banyak orang yang mempunyai pengetahuan yang begitu pengen ketemu Hidhir konsolat nong pinggir kali itu katanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di situ kita bisa melihat bahwa pertemuan antara Musa dan Hidhir bagian dari peristiwa bahwa dibalik yang tersurat itu ada pelajaran yang tersirat dan amat berharga sekali. yang kedua yaitu surat as-sofat sampai jam 10 bisa saya ringkas saja bahwa surat as-sofat ini berbicara tentang idul korban. Menjadi catatan saya adalah banyak Rasul-Rasul Allah Nabi Musa Nabi Isa Nabi Muhammad mereka adalah penggembala penggembala kambing. Ada apa dengan kambing yang sehingga Rasul-Rasul Allah itu menjadi penggembala kambing. Bapak dan Ibu yang kami hormati ternyata menggembala kambing ada pelajaran yang baik, pelajaran yang mungkin bisa mendewasakan seseorang. Para Rasul Allah dapat belajar ilmu mungkin manajemen, memanaj kambing-kambing karena dia nanti akan memanaj manusia yang banyak kepalanya, banyak pikirannya, ada yang liar, ada yang nurut, semua harus dikelola. Kambing lebih daripada itu. Kambing itu seekor binatang yang digembala, amat sulit, berbeda dengan sapi, dimasukkan ke satu tempat, ke kotak sawah, dibiarkan sehari dia tidak akan pergi. Tapi kambing begitu ditaruh, dia langsung kabur, hilang semua kalau tidak ditunggu. Dia belajar sabar, binatang tidak mudah untuk diatur, butuh ketangguhan fisik, mental yang tangguh, dan lain sebagainya. Itulah peristiwa idul adha yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Ada beberapa ajaran rosul tentang kambing yang saya menyampaikan ini menurut saya, itu baru saya tahu saat yang belum lama ini tentang kambing. Ada hadis yang menyatakan begini, bahwa orang yang punya kambing itu dalam hadis dinyatakan mempunyai ketenangan, orang itu bisa punya ketenangan. Kalau orang-orang tanin itu menginguni dan mereka senang, ayam dan mempunyai tidal apa itu gampang memeliharanya, godongan banyak, mencari makanannya mudah, beranaknya gampang, banyak, as-sakinah. Kemudian ada hadis, peliharalah kambing, karena sesungguhnya memelihara kambing itu adalah berkah. kalau kita melihat lagi orang wong-wong di soh itu ternyata dengan ngupeni wadus itu berkah betul. Isongguh macem-macem, isongguh kaji, isongguh nyekolah ke anak, iso apa saja yang dia mau kalau dia mau memelihara. Kekayaan mereka itu bahkan kambing. Umai kebak wadus kalau masuk ke orang kempung itu ambu-ne-ambu wadus. Nah itu mereka meyakini dengan memelihara wadus itu kambing itu banyak berkahnya. Ada hadis lagi yang saya temukan. Al-Wunam min dawa biljannah. Wadus itu kambing itu adalah binatang surga. Binatang surga. Kenapa binatang surga? karena dia digunakan untuk untuk korban dan dengan korban itu dapat menghantarkan manusia masuk surga. Pahalanya yang berlipat dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang kami hormati mengingat waktunya sudah habis ada catatan yang bisa saya sampaikan bahwa catatan itu dari sebuah tafsir dijelaskan begini. Digantikannya dengan seekor kambing. Pada saat Nabi Ismail akan disembelih terkandung makna bahwa manusia tidak boleh dijadikan kurban untuk mendapatkan rizu Allah. Karena itu mereka yang melakukan bom bunuh diri dalam rangka untuk membela agama Allah perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Dan itulah yang menjadi pertanyaan Nabi Musa kepada Kidil. Karena syariat seperti itu hanya karena Musa tidak tahu perintah Allah kepada Kidil. Yang jelas manusia tidak bisa dikorbankan. Berikutnya yaitu manusia akan sampai pada puncak keimanannya kepada Allah apabila dia telah mampu menekan hawa nafsunya serendah mungkin terutama nafsu duniawiah sehingga cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada selain Allah. Di sini ditegaskan oleh Allah dalam firmanya orang-orang yang yang orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan yang terakhir bahwa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang kemudian diganti dengan seekor kambing mengandung pengertian bahwa semua perintah Allah itu harus dikerjakan. Al-aslu bil-amri lil-wujub asal perintah itu adalah wajib karena dia harus dikerjakan. Sehingga kita melihat apabila kita menemukan perintah-perintah Allah maka perintah itu harus dikorbankan. Dan perintah diantara perintah-perintah Allah yang membutuhkan pengorbanan kita yaitu perintah haji. Perintah haji adalah perintah yang mengandung pengertian bahwa harta yang dimiliki oleh kita sebagian adalah miliknya Allah untuk menjalankan perintah Allah mengorbankan sesuatu yang dicintai. Zakat merupakan perintah dia harus mengeluarkan sebagian jerih payah hartanya yang dia cari untuk orang-orang miskin. Itu perlu sebuah pengorbanan cinta terhadap harta. Disitulah hikmah dibalik korban yang baru saja kita lalui mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian perlu kita garisbawahi bahwa ayat-ayat Al-Quran menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita ini dibalik yang tersurat ada sesuatu yang tersirat yang kita tidak bisa memahaminya dan yang tersirat seringkali justru mempunyai guna dan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Mungkin wabah corona itu yang baru sekarang ini terjadi yang tersurat adalah bencana yang mematikan tetapi yang tersirat mudah-mudahan menjadi terapa yang tersirat adalah sesuatu yang bisa memperbaiki kehidupan manusia yang ada di dunia ini dan bisa memperbaiki para ilmuwan-ilmuwan yang sombong yang mengagungkan ilmunya yang sehingga melupakan Allah dan ternyata mereka sampai pada hari ini tidak dan belum menemukan obat yang mujarab untuk penyakit corona mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati